Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Ororvi Official Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran Windows 10 ya Disini yang akan saya kasih itu bagaimana cara mengatasi icon atau shortcut aplikasi di Windows 10 itu yang sama semua teman-teman ya Nah kalau ini memang sudah beda, sudah normal ya Tapi disini akan saya kasih tau bagaimana cara mengatasi masalah tersebut Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe rrv ini ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman mengetahui update terbaru dari channel ini, terima kasih Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah disini teman-teman bisa langsung saja ini ya Masuk ke Windows Explorer, seperti ini ya Oke, kemudian teman-teman pilih saja view yang sebelah kiri atas Kemudian pastikan hidden item yang ini ya Teman-teman sudah dicentang ya hidden item yang ini Oke, apabila sudah dicentang, teman-teman masuk saja ke C Kemudian disini teman-teman cari user Kemudian disini teman-teman pilih user mana sih yang digunakan sekarang Nah sekarang saya akan menggunakan user Ryan, teman-teman klik saja Nah setelah itu teman-teman pilih app data Kemudian pilih lagi lokal Oke, nah setelah masuk teman-teman cari saja Di bawah sendiri itu biasanya ada ini teman-teman ya Ada icon change, teman-teman klik kanan saja Kemudian pilih delete Oke, nah setelah icon change-nya hilang teman-teman close saja Kemudian kursornya taruh di text bar yang bagian bawah ini Klik kanan saja Kemudian pilih text manager Nanti kan muncul seperti ini teman-teman ya Teman-teman langsung cari saja Windows Explorer Ini ya Windows Explorer teman-teman cari saja Diklik, kemudian klik lagi yang kanan bawah tulisan restart Klik saja Oke, nah setelah itu text manager-nya di close saja Tinggal tunggu sejenak seharusnya sudah normal lagi teman-teman ya iconnya Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya